Jadi menurut saya, saya sih berharap Agustus, tapi menurut saya mungkin ada sedikit kemunduran lagi dari bulan Agustus. Menurut prediksi saya seperti itu. Persebaya Update, Minggu, tanggal 1 Agustus tahun 2021. Salam Satunya Li, Wani. Halo Dulur Dulur Bonek Bonita, dimanapun kalian berada, senang sekali Mimin dapat kembali menjumpai anda semua. Dalam Persebaya Update, sebelum kalian tonton video ini, pastikan kalian subscribe, dan klik notifikasinya. Terima kasih. Oke, kita langsung saja. Pelatih Persebaya Surabaya prediksi kick-off Liga 2021 mengalami kemunduran. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso ragu kompetisi Liga 1 bisa digulir tanggal 20 Agustus tahun 2021. Kompetisi yang masih ditunda masih belum menemukan kepastian. Wacana pelaksaan Liga 1 yang akan digelar setelah PPKM selesai diragukan Aji Santoso. Butuh waktu bagi kontesan Liga 1 untuk melaksanakan latihan bersama. Ini yang menjadi kendala karena PPKM level 4 yang masih akan berjalan hingga tanggal 2 Agustus tahun 2021. Sehingga program persiapan tim menjadi terbatas. Aji Santoso menilai jika kompetisi digelar pada bulan Agustus tahun 2021 akan mengalami banyak masalah. Dia menilai, PPKM yang diperpajang membuat tim-tim menerapkan latihan mandiri. Maka perlu waktu untuk mempersiapkan tim sebelum menjalani kompetisi. Menurut saya mungkin kalau di bulan Agustus akan ada kendala-kendalanya karena ada beberapa klub yang juga tidak melakukan persiapan dengan diberlakukan PPKM, kata Aji Santoso. Aji Santoso menjelaskan jika Liga 1 2021 akan mengalami kemunduran. Dia menilai opsi terbaik dengan memberi waktu peserta Liga menjalani persiapan. Jadi menurut prediksi saya, mungkin ada kemunduran dari bulan Agustus, ujarnya. Di tengah kompetisi yang masih ditunda, Aji Santoso menegaskan kepada pemainnya untuk selalu fokus. Ini dilakukan untuk menjaga psikologis pemainnya agar selalu siap bertanding. Saya selalu tekankan pada seluruh pemain, apapun situasinya harus tetap fokus untuk menghadapi kompetisi, katanya. Berikut wawancara Mimin dengan pelatih persebaya Aji Santoso. Berlangsung di Agustus, apa sih yang motivasi apa yang coach berikan? Ya saya selalu tekankan kepada seluruh pemain, apapun situasinya harus tetap fokus untuk menghadapi kompetisi. Mudah-mudahan aja memang kompetisi bisa berjalan di bulan Agustus. Tetapi mungkin kalau di bulan Agustus menurut saya juga mungkin akan ada kendala-kendalanya, karena ada beberapa klub yang juga tidak melakukan persiapan dengan PPKM kan. Jadi menurut saya, saya sih berharap Agustus, tapi menurut saya mungkin ada sedikit kemunduran lagi dari bulan Agustus. Menurut prediksi saya seperti itu. Coach, kalau yang tim lain kan ada yang tidak melakukan persiapan? Apakah itu diinformasikan juga ke pemain bahwa masih bisa bersyukur, kita masih bisa konsisten latihan? Ya saya selalu sampaikan, Alhamdulillah kita masih ada tempat untuk latihan. Karena salah satu mungkin tim yang tidak latihan, karena memang tidak ada tempat fasilitas untuk latihan kan, makanya ini harus kita manfaatkan. Bukan berarti kita mengambil keuntungan dari situasi seperti ini, enggak. Karena memang kita masih ada tempat untuk latihan. Dan itu anak-anak sekarang pulang juga nggak bisa. Kalau di asrama aja tidak ada kegiatan, justru mereka jenuh kan. Nah ya kan, di tim Perseba sendiri juga masih memberi gaji kepada mereka, terus juga masih menanggung makan mereka. Kalau tidak ada latihan kan ya, anjukan repot. Dan itu jadinya makanya saya sudah sampaikan ke manajemen, ya tetap latihan. Kalau untuk tadi kok Jonyoko menipi? Iya, dia hamstring ya, ketari hamstring. Belum sembuh ya. Kalau untuk faso sendiri juga masih? Iya, kemudian faso juga istirahat kemarin cedera kebenturan atau salah ketarik jatuh atau begitu. Ya, iya. Terima kasih.